Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2321 situasi Kyoto, baru saja punya waktu luang. Xiao Xi, bantu saja adik iparmu di toko, jika kamu butuh sesuatu, pergi saja ke aula perang seni bela diri untuk menemukanku. Di aula, Lin Xi, yang sibuk dengannya, menjawab dengan patuh. Aku mengerti, kak. Kemudian dia membawa sepiring besar peralatan makan dan menuju ke kamar mandi. Melihat tatapan seriusnya, Lin Mo hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pekerjaan yang menurut orang lain sangat melelahkan, adik perempuan saya sangat menikmatinya. Setelah menyapa istri dan mertuaku, Lin Mo kemudian berencana meninggalkan toko teh pagi. Sudah lama sekali saya tidak mendapat surat penunjukan sebagai instruktur trainee dari Liga Women yang diberikan oleh Pak Bai. Prosesnya tertunda beberapa saat karena urusan istri, keluarga, dan aliansi medis saya. Kini saatnya resmi menjabat, tapi sebelum Lin Mo keluar dari pintu. Ibu mertuanya menghentikannya di belakangnya, Lin Mo, pemasok bahan baku untuk toko kami. Selama periode ini, bahan obat yang dikirim setiap saat semakin berkurang. Bagaimana dengan musim sepi agar bahan obat baru-baru ini matang? Saya pikir dia hanya melihat bisnis toko kita. Oke, saya ingin menaikkan harganya. Bansiya, saya, dan ayahmu tidak mengenal tempat ini di Kyoto. Lin Mo, jika Anda punya waktu, pergi dan lihatlah, setelah mendengarkan. Lin Mo mengangguk. Baiklah Bu, saya mengerti. Saya akan kembali ke pemasok untuk membereskannya, jangan khawatir. Itulah yang dikatakan ibu mertua, Siamo Morning Tea, menawarkan berbagai teh kesehatan dan bubur obat. Bahan-bahannya semua adalah tumbuhan yang relatif umum, dan sebagian besar sudah matang saat ini. Dari mana datangnya teori off-season, nampaknya ada yang iri saat melihat bisnis di toko tersebut tiba-tiba booming. Setelah mengingat hal ini, Lin Mo menghibur ibu mertuanya beberapa kali dan kemudian berangkat menuju Aula Pertempuran Aliansi Beladiri. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Jiki Anjun sudah menunggu di luar pintu. Begitu dia melihat Lin Mo, dia buru-buru menyapanya. Saudara Lin, kamu akhirnya sampai di sini. Selama periode ini, banyak instruktur seni beladiri kami telah dikirim untuk menjaga keamanan di Kyoto. Beberapa siswa di Aula Perang tidak memiliki instruktur untuk menemani mereka. Jawab Lin Mo sopan, saudaraku Ji, maaf telah merepotkanmu. Kata Jiki Anjun dengan murah hati. Tidak apa-apa, kamu adalah murid dekat Bai Lao. Menurut hubungan kita, kita bisa dianggap sebagai keluarga. Kita harus saling membantu, bukan? Setelah mengatakan itu, Ji Kian Jun menepuk Bahu Lin Mo dengan antusias, lalu memimpin dia di dalam Martial Alliance Battle Hall. Meski balai perang terletak di lokasi terpencil, jauh dari pusat kota. Namun skalanya sangat besar, tanah lembah asli telah berubah total. Di kompleks bangunan seluas hampir 10.000 hektare ini, terdapat ruang pengajaran, tempat pelatihan, area pertarungan sebenarnya, arena kompetisi, del. Ji Kian Jun memimpin Lin Mo ke ruang pengajaran dan memperkenalkan Lin Mo secara mendetail. Aula perang berada langsung di bawah pengelolaan Liga Seni Beladiri. Sebagian besar siswa kami di sini telah berlatih di sini sejak mereka masih muda, dan ketika mereka lulus sebagai orang dewasa, mereka akan melalui seleksi dan pengujian berlapis. Beberapa akan bergabunglah dengan Liga Seni Beladiri, jika siswa terbaik dari berbagai departemen fungsional beruntung. Mereka akan direkrut oleh militer. Pada titik ini, Ji Kian Jun berhenti dan berkata. Tentu saja, sebagian besar orang yang tersisa akan tersingkir. Beberapa orang dengan keahlian khusus juga akan memiliki kesempatan untuk tinggal, ayo. Setelah mendengarkan, Lin Mo terlihat serius. Tempat seperti ini adalah kumpulan bakat cadangan untuk seluruh kumpulan bakat seni Beladiri Tiongkok. Untuk masuk, Anda harus memasuki Martial Alliance Battle Hall untuk mengajar para siswa. Lin Mo juga tiba-tiba merasa bahwa tanggung jawab di pundaknya tiba-tiba menjadi lebih berat. Ji Kian Jun melihatnya tampak seperti ini di sebelahnya. Tiba-tiba tertawa, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tidak semua orang adalah kandidat yang baik untuk seni Beladiri. Beberapa orang hanya dikirim ke sini oleh orang tua mereka untuk berlatih. Tentu saja, itu juga berarti pelapisan emas. Ji Kian Jun kaget dengan perubahan kata-kata yang tiba-tiba. Lin Mo tampak bingung, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di tempat seperti Wumeng Battle Hall. Menurutnya, Battle Hall berfungsi sebagai tempat penyimpanan bakat cadangan untuk seluruh negara Tiongkok. Cara mereka menyeleksi siswa tentu saja sangat ketat. Bagaimana mungkin mereka yang menginginkan pelapisan emas bisa masuk ke tempat ini? Hadapi keraguannya, Ji Kian Jun mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Anak-anak dari keluarga bangsawan atau pengusaha kaya itu dikirim melalui koneksi. Mereka hanya merasa tidak bisa mengajar dengan baik, jadi mereka meminta bantuan balai perang kita. Ini seperti membayar guru asing, dan mereka semua membayar, saya sangat rela menyerahkannya. Kebetulan pemeliharaan dan pengoperasian sehari-hari aula perang membutuhkan banyak dana. Mengapa tidak ini disebut situasi win-win? Setelah Lin Mo mendengarkan Ji Kian Jun penjelasannya, dia melihat ke pihak lain dengan seringai di wajahnya. Dia tiba-tiba mendapat firasat yang tidak diketahui. Secara logika, baik aliansi bela diri maupun balai perang yang diorganisir atas namanya adalah senjata penting bagi negara. Mengenai seni bela diri sebagai fondasi negara yang kuat, bagaimana mungkin instruktur zantang melatih murid-murid kaya itu hanya demi uang? Seperti yang diharapkan, Lin Mo tidak berbicara. Ji Kian Jun mengangkat alisnya. Melihatmu, aku seharusnya sudah menebaknya. Selanjutnya, murid-murid kaya itu akan bekerja keras untukmu. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kepada Lin Mo kartu identitas instruktur peserta pelatihan aula pertempuran. Siswa yang menjadi tanggung jawabmu ada di kelas nomor 15.123. Itu yang ada di ujung koridor, kelas itu penuh duri. Aku pergi dulu, kalau kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah kata-kata itu jatuh, jam, Ji Kian Jun pergi dengan cepat, dan di tengah jalan, dia tidak lupa melambai ke Lin Mo dengan gembira di wajahnya. Saat ini, hanya Lin Mo yang tersisa dengan senyum masam di wajahnya. Sepertinya instruktur Ji ini masih menyimpan dendam atas lengannya yang patah. Tentu saja, dia tidak mengambil hati semuanya. Sejak dia datang ke aula pertempuran, dia datang dengan mentalitas untuk mendapatkan pengalaman. Cabut saja durinya atau apalah, kalau tidak bisa dicabut, tinggal ditekuk saja. Ketika Lin Mo tiba, di depan ruang pengajaran nomor 15123, ada banyak suara bising di dalam. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, ada sekelompok anak-anak di ruang pengajaran yang baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Atau berbaring malas di atas peralatan latihan dan tidur, atau mengejar dan bermain. Singkatnya, di antara lebih dari 20 siswa di ruangan itu, tidak satupun dari mereka yang berlatih dengan serius. Ketika mereka melihat seseorang memasuki ruangan, mereka hanya melirik penasaran. Kemudian mereka melanjutkan urusan masing-masing. Mereka sudah terbiasa dengan instruktur peserta pelatihan yang baru. Bagaimanapun, mereka baru saja memamerkan kekuatan mereka saat pertama kali tiba. Setelah beberapa hari, saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengendalikan kelompok siswa saya, jadi saya menyerah. Selain itu, ada beberapa instruktur peserta pelatihan muda yang relatif tertutup, dan tidak dapat dihindari untuk mengolok-olok mereka. Akhirnya, terbentuklah keadaan pikiran bahwa Anda tidak boleh mengganggu permainan kami dan kami tidak boleh mengganggu latihan Anda. Jika semua orang dalam damai, itulah hasil terbaik. Lin Mo, sebaliknya, mengamati sebentar lingkungan kelas. Lalu dia melemparkan ranselnya ke peralatan latihan. Setelah melakukan peregangan, dia berbaring dan memejamkan mata untuk tidur. Tingkah lakunya yang tidak biasa langsung menarik perhatian anak-anak tersebut. Setelah mereka berhenti berkelahi, mereka saling memandang. Lalu dia mengedipkan mata ke arah Lin Mo. Sebagai raja anak-anak di kelas, Zheng Ju secara alami memimpin dalam membuat masalah bagi Lin Mo. Hei, hei, kamu di mana? Lin Mo sepertinya mendengar seseorang memanggilnya, dan perlahan membuka matanya. Di depannya ada sekelompok remaja yang bermaksud baik. Ada apa? Ada apa denganmu? Tanya Lin Mo. Zheng Ju langsung bertanya dengan marah. Bukankah kamu instruktur peserta pelatihan baru? Bagaimana kamu bisa tidur di sini, di bawah kepemimpinan Zheng Ju? Anak-anak lain juga mengajukan pertanyaan satu demi satu. Saat ini, Lin Mo tersenyum diam-diam. Doian, anak-anak ini terbiasa menjadi kaisar kecil di rumah. Semakin Anda peduli pada mereka, mereka akan semakin memberontak. Sebaliknya, semakin Anda kurang memedulikan mereka, mereka akan semakin canggung. Ajari kamu, Lin Mo melirik mereka terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya dengan berpura-pura menghina. Kualifikasi Anda terlalu buruk, dan Anda sudah sangat tua, tidak ada harapan dan Anda harus menyerah. Setiap orang akan melakukan hal mereka sendiri. Ketika tiba waktunya saya untuk mengajar, semua orang akan bubar. Halo, saya baik-baik saja, semuanya, baik semuanya, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita putus dan jangan ganggu tidurku. Setelah mengambil nafas, Lin Mo terus bersandar pada ranselnya dan berpura-pura terus tidur. Kamu, Zheng Ju sudah lama berada di sekitar zantang. Itu juga pertama kalinya aku melihat orang yang lebih rendah hati dariku, dan aku terdiam beberapa saat. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi teman di sebelah saya mengingatkannya. Kamu tidur selama mengajar, kami akan melaporkannya ke Departemen Pengajaran, dan kamu akan dikritik nanti. Awalnya, semua orang mengira bahwa ancaman seperti itu pasti akan membuat takut instruktur peserta pelatihan baru sampai mati. Tepat saat mereka bangga, Lin Mo menjawab dengan malas. Kalau begitu kamu pergi dan mengeluh, lagi pula, aku tidak ingin mengajarimu sampah seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh adegan langsung mendidih. Berengsek, saudara-saudara, dia berani menyebut kita sampah, pukul dia. Teriak Zheng Ju, adegan itu langsung menjadi kacau. Setiap orang yang hadir adalah harta karun dalam keluarga, mereka disayangi oleh orang tuanya sejak kecil. Apalagi usianya masih muda, karena terprovokasi oleh Lin Mo, kemarahannya secara alami mulai meningkat. Masalah ini harus diselesaikan dengan Tin Ju, lalu semua orang bergegas maju. Zheng Ju, yang berada di depan, mengangkat lengannya dan meninju langsung wajah Lin Mo. Di seberangnya, Lin Mo dengan santai melihat sekeliling dan memegang tangan pembuatnya di tangannya. Dan dia tidak lupa tertawa sedikit. Apakah kamu seorang gadis dengan Tin Ju yang lembut? Zheng Ju berjuang untuk sementara waktu dan menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Lin Mo. Kamu perempuan? Setelah mengejek, Zheng Ju melambaikan tangan kirinya lagi dan berencana menyerang lagi. Hanya tidak menunggu dia mengambil tindakan, Lin Mo langsung menamparkan wajah Zheng Ju. Kamu harus dipukuli karena mulutnya kotor. Detik berikutnya, Zheng Ju terlempar. Setelah terbang beberapa kali di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah. Jika kamu berani memukul saudara Zheng kita, saudara-saudara pukullah dia. Setengah menit kemudian, ruang pengajaran yang ramai akhirnya menjadi sunyi. Di tanah, sekelompok anak-anak meratap kesakitan. Tentu saja ada pula yang mempunyai sifat keras kepala. Sama seperti Zheng Ju, kamu memukul wajahku, kamu kacau. Ketika aku sampai di rumah, beritahu orangtuaku dan biarkan balai perang mengusirmu secara langsung. Sepertinya dia berbicara terlalu keras dan melukai lukanya. Dia menutupi pipinya yang bengkak lagi. Saat ini, Lin Mo berjalan ke sisinya dengan tenang. Setelah berjongkok, Lin Mo mengulurkan tangannya dan langsung menekan kepala lawan ke tanah. Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu tidak mau? Di tanah, Zheng Ju tidak menjawab, tetapi menatap Lin Mo dengan mata lebar marah. Ketika kamu berumur 15 tahun dan kamu diintimidasi, kamu dapat kembali dan mengandalkan orangtuamu dan membiarkan mereka melampiaskan amarahmu. Bagaimana dengan 25? Bagaimana dengan 35? Untuk menghajarmu, tentu saja, bukan yang terakhir. Pikirkan nanti, ketika kamu berumur 45 tahun, kamu akan diintimidasi. Apakah kamu masih akan pulang sambil menangis mencari ibumu? Ketika Lin Mo bertanya pertanyaan ini, tidak hanya Zheng Ju, tetapi juga orang lain yang hadir, remaja lainnya juga tampak tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Karena tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian sejak masa kanak-kanak, mereka menjadi terbiasa dengan hari-hari ketika pakaian menjadi milik mereka dan makanan menjadi milik mereka. Apakah saya harus mengalami penghinaan ini lagi di masa depan? Sejujurnya, Lin Mo berpikir bahwa dia telah melihat banyak jenis orang. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan gadis kecil yang bangga di depannya. Tanpa sadar, dia tiba-tiba teringat pada saudara perempuannya yang pendiam dan bijaksana, Lin Xi. Lihatlah gadis di depanmu lagi! Lin Mo dengan cepat menggelengkan kepalanya. Diam-diam merasa kasihan pada saudara satu sama lain. Jika begitu, Lin Mo tidak menjawab, Hu Yudi tersenyum menghina. Penting bagi orang-orang untuk sadar diri, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajari kami. Kamu tidak diterima di kelas kami, jadi kamu harus pergi dengan sukarela. Saat dia mengatakan ini, dia menekuk jari telunjuknya dan menutup cermin di tangannya. Tunggu sebentar, saat dia berbalik, Lin Mo tiba-tiba menghentikannya. Saat ini, siswa lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Kami datang, kami datang! Di masa lalu, instruktur peserta pelatihan baru tidak tahan dengan kesombongan Hu Yudi dan ingin mendidiknya. Baru setelah mengetahui latar belakang Hu Yudi. Semuanya pengecut seperti burung puyuh. Tentu saja pemandangan seperti inilah yang paling mereka suka lihat. Apa, apa lagi yang harus kamu lakukan? Hu Yudi bertanya dengan dingin setelah berhenti. Ekspresi dan nada suaranya menjijikan dan jauh. Dan karena Lin Mo ditugaskan di kelas ini, tentu saja, saya tidak akan mundur karena kemunduran kecil ini. Bagaimana aku harus memanggilmu, Hu Yudi? Setelah mengetahui nama pihak lain, Lin Mo melanjutkan. Halo, ini pertama kalinya kita bertemu. Anda bisa memanggil saya instruktur Lin. Namun, untuk perkenalan dirinya, kerutan di dahi Hu Yudi semakin dalam dan nada suaranya menjadi tidak sabar. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda. Jika Anda tidak pergi, saya hanya dapat menggunakan metode kami sendiri untuk membuat Anda pergi. Saya ingin tahu bagaimana caranya agar memenuhi syarat untuk menjadi instruktur Anda. Dengarkan untuk kata-kata Lin Mo, Hu Yudi tiba-tiba menjadi tertarik, dan sebuah ide licik tiba-tiba terlintas di benaknya. Sambil tersenyum licik, dia menunjuk ke arah Zheng Ju. Karena kamu adalah instruktur kami, kekuatanmu tidak boleh terlalu buruk. Pertama kamu harus mengalahkannya, bagi Zheng Ju, dia selalu menduduki posisi sebagai ketua kelas. Hu Yudi sudah lama tidak puas, kalau bukan karena Zheng Ju yang telah menanamkan kejantanan pada anak laki-laki di kelas. Meskipun saya telah mengalahkan lawan berkali-kali, dan saya tetap mengalahkannya di depan seluruh kelas. Tapi dia tidak pernah bisa mengambil alih posisi kakak perempuan tertua di kelas. Memanfaatkan kesempatan ini, saya dapat menggunakan tangan instruktur peserta pelatihan ini untuk memberi pelajaran pada pria menyebalkan ini. Mengikuti jari Hu Yudi, Lin Mo mengarahkan pandangannya pada Zheng Ju. Setelah observasi singkat, Lin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, Dalam pertarungan satu lawan satu, itu seperti menindas yang kecil. Ayo kita lakukan bersama, aku akan memberimu satu tangan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggungnya. Berengsek, saudara-saudara, hancurkan cangkir ini! Teriak Zheng Ju, adegan itu langsung menjadi kacau. Setiap orang yang hadir adalah harta keluarga, dan mereka telah disayangi oleh orang tuanya sejak kecil. Ditambah dengan fakta bahwa ia masih dalam masa puncak kehidupannya, ada kemungkinan ia bisa menahan provokasi semacam itu. Karena terprovokasi oleh Lin Mo, kemarahannya secara alami mulai meningkat. Yang terpenting adalah meskipun mereka tidak berbakat, mereka sudah lama berlatih bela diri, dan keterampilan mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Lalu semua orang bergegas maju, Zheng Ju, yang berada di depan, mengangkat lengannya dan meninju langsung wajah Lin Mo. Di seberangnya, Lin Mo dengan santai melihat sekeliling dan memegang tangan pembuatnya di tangannya. Dan dia tidak lupa tertawa sedikit, apakah kamu seorang gadis dengan tinju yang lembut? Setelah mendengar ini, Hu Yu Di, yang sedang menonton pertarungan, tiba-tiba mengubah wajahnya. Mengapa Anda meremehkan perempuan? Merasa tersinggung. Setelah Zheng Ju berjuang beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Lin Mo. Dia segera mulai mengumpat, kamu perempuan! Setelah mengejeknya, dia melambaikan tangan kirinya lagi dan berencana menyerang lagi. Hanya tidak menunggu dia mengambil tindakan, Lin Mo langsung menamparkan wajah Zheng Ju. Kamu harusnya dipukuli karena mulutnya kotor, detik berikutnya, Zheng Ju dibuang. Setelah terbang di udara beberapa kali, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Jika kamu berani memukul saudara Zheng kita, saudara-saudara pukullah dia. Setengah menit kemudian, ruang pengajaran yang ramai akhirnya menjadi sunyi. Di tanah, sekelompok anak-anak meratap kesakitan. Tentu saja ada pula yang mempunyai sifat keras kepala. Sama seperti Zheng Ju, kamu memukul wajahku, kamu kacau. Saat aku sampai di rumah, beritahu orangtuaku dan balai perang akan langsung mengeluarkanmu. Sepertinya dia berbicara terlalu keras dan melukai lukanya. Dia menutupi pipinya yang bengkak lagi. Saat ini, Lin Mo berjalan ke sisinya dengan tenang. Setelah berjongkok, Lin Mo mengulurkan tangannya dan langsung menekan kepala lawan ke tanah. Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu tidak mau? Di tanah, Zheng Ju tidak menjawab, tetapi menatap Lin Mo dengan mata lebar marah. Ketika kamu berumur 15 tahun dan kamu diintimidasi, kamu dapat kembali dan mengandalkan orangtuamu dan membiarkan mereka melampiaskan amarahmu. Bagaimana dengan 25? Bagaimana dengan 35? Untuk menghajarmu, tentu saja, bukan yang terakhir. Pikirkan nanti, ketika kamu berumur 45 tahun, kamu akan diintimidasi. Maukah kamu pulang sambil menangis mencari ibumu? Ketika Lin Mo menanyakan hal ini pertanyaannya, tidak hanya Zheng Ju, tetapi juga mereka yang hadir, para remaja lainnya juga tampak tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Karena tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian sejak masa kanak-kanak, mereka menjadi terbiasa dengan hari-hari ketika pakaian menjadi milik mereka dan makanan menjadi milik mereka. Badai besar dalam hidup sepertinya masih jauh dari mereka. Melihat anak-anak ini, meski mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah, mata mereka penuh amarah. Lin Mo malah mengangguk puas, marah boleh saja, tanpa amarah tidak ada motivasi. Saat Lin Mo dengan mudah menyelesaikan pertempuran, gadis-gadis yang menonton pertempuran di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Ditambah dengan sosok Lin Mo yang tinggi dan proporsional. Beberapa gadis memiliki kecemerlangan yang aneh di mata mereka. Saudari Xiaodi, instruktur bernama Lin ini sangat kuat. Iya, dan dia sangat tinggi. Dia menghadapi temannya dengan mata bunga persik. Hu Yudi menamparkan mulutnya dengan jijik. Aku bilang kalian bisa. Apa gunanya tinggi? Kalau tampan, kenapa harus pakai topeng? Nanti ku beritahu. Dia pasti terlalu jelek. Dia mengatakan ini, beberapa orang di sekitarnya pun merasa hal itu masuk akal, lalu menjadi tenang. Adapun Lin Mo, setelah memukuli anak-anak nakal ini. Dia berdiri dan bertepuk tangan, memandang ke arah Hu Yudi dengan senyum tipis. Memperhatikan tatapan Lin Mo, gadis-gadis yang awalnya berisik juga menjadi tenang. Adapun Hu Yudi, dia secara alami marah saat melihat penampilan Lin Mo. Hah, apa maksudnya mengalahkan sampah-sampah ini? Kalau kamu punya kemampuan, coba dinamometer. Dulu, instruktur trainee kita yang mencapai 3000+. Dia mengangkat dagunya saat dia berbicara. Melihat penampilannya, jelas dia tidak percaya Lin Mo memiliki kekuatan seperti itu. Namun, saat ini, teman imut di sampingnya tiba-tiba menarik ujung pakaian Hu Yudi. Sister Xiaodi, kapan mereka bertarung, bukankah jumlahnya hanya sekitar seribu? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hu Yudi langsung memerah. Dia juga tidak menyangka rekan satu tim babinya akan berada tepat di sampingnya. Hu Yudi tentu saja tidak senang ketika temannya tiba-tiba mengungkapkan latar belakangnya. Saat dia menatap Lin Mo dengan tenang, melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah pihak lain, dia mungkin tidak mendengar kata-kata panggilan itu. Diam dan berhenti bicara, jika saya menjawab ya, maka ya! Setelah Hu Yudi berteriak, temannya pun dengan patuh menutup mulutnya. Tulang tubuh pun menyusut kembali. Di seberang Lin Mo hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat melihat ini. Dengan akal sehatnya, bagaimana mungkin dia tidak mendengar kata-kata itu? Tapi sejak Hu Yudi mengatakannya, Lin Mo juga berpura-pura tuli dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oke, 3000 plus, kan? Saat dia mengatakan itu, dia mendekati dinamometer. Melihat hal ini, Lin Mo merasa familiar, batas dinamometer ini bisa diukur. Berapa kilogram? Begitu kata-kata itu keluar. Adegan itu langsung terdiam. Hal terbaik berikutnya adalah tertawa terbahak-bahak. Tidak, tidak, dia rasa dia tidak bisa mencapai batas dinamometer ini. Dinamometer kita adalah versi yang disempurnakan, beraninya dia. Menutupi pipinya yang membuncit, Zheng Ju juga berkata dengan nada menghina. Jika dia bisa mencapai 3000 plus, aku akan memakan mesin ini secara langsung. Menghadapi ejekan semua orang, Lin Mo hanya melihat kembali ke arah mereka. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kembali ke dinamometer. Setelah menggoyangkan lengannya, tangan kanannya tiba-tiba terayun keluar. Suara gemuruh yang keras akan menembus gendang telinga. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga. Hanya dalam sekejap, wajah mereka tampak ngeri. Dinamometer yang tingginya lebih dari 3 meter dan berat beberapa ton itu tiba-tiba bergerak 4 atau 5 meter secara horizontal. Dinding tempat dipasangnya semakin banyak yang retak. Ini, apakah ini masih manusia, seekor binatang buas di dunia? Melihat dengan kaget pemandangan yang sulit dipercaya di depan mereka, pemandangan itu menjadi sunyi. Tentu saja, diam-diam semua anak laki-laki itu bahagia. Untungnya, pelatih Lin menahan kekuatannya, jika tidak, pukulan itu akan mengenai dirinya. Anda tidak dapat secara pribadi mengalami kematian dini. Adapun orang yang terlibat, Lin Mo, dia mengangguk puas dengan mahakaryanya. Lumayan, kekuatannya terkontrol dengan baik. Saat dia melihat ke semua orang, dia hanya berkata dengan ringan. Bagaimana, apakah saya memenuhi syarat sekarang? Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Hu Yudi. Adapun yang terakhir, dia secara alami mengetahui arti ini. Hu Yudi harus mengakui bahwa instruktur Lin memang sangat kuat. Saya baru saja melihat ekspresi tenang Lin Mo. Hu Yudi merasa jijik. Hu, kamu memamerkan baumu, namun, kekaguman terhadap pendamping wanita di sampingnya telah padam. Dihidupkan kembali, sister Xiaodi, apakah kamu melihatnya, apakah kamu melihatnya? Dia benar-benar meledakkan dinamometer dengan satu pukulan. Saya benar-benar ingin melihat wajah instruktur ini di balik topeng. Pernahkah Anda memikirkannya? Mungkin karena instruktur Lin terlalu tampan. Itu sebabnya dia menutupinya seperti ini. Jika mereka tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, mereka mungkin akan melompat saat ini. Sesaat beberapa gadis yang sedang jatuh cinta langsung meletakkan tangannya di dagu. Pikiranku dipenuhi dengan lamunan yang tak terbatas. Hu Yudi di samping hanya bisa memutar matanya dengan jijik saat melihat penampilan nymphomaniak mereka. Namun, ada dua persyaratan untuk menyatukan diri. Pertarungan yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Semua kekuatan yang harus diukur-diukur. Sekarang dia mendengar pertanyaan Lin Mo. Meskipun dia sangat enggan, dia hanya bisa mengangguk. Dari segi kekuatan, kamu memang sudah memenuhi standar, tapi kedepannya, jika kamu masih gagal melakukan praktikum, kamu tetap akan keluar dari kelas kami. Pada saat ini, Zheng Ju juga memasang wajah penuh rasa malu, dan kemarahan. Setiap percikan di dinamometer itu seperti tamparan di wajahnya. Dan dari awal sampai akhir, Lin Mo tidak pernah meliriknya. Perasaan diabaikan ini sangat membuatnya frustasi. Saat Zheng Ju memandang Hu Yudi dengan marah dan tidak puas. Yang terakhir mengedipkan mata padanya di luar kelas. Meskipun Zheng Ju tampak bingung, dia mengikuti Lin Mo Hu Yudi keluar. Ada apa, nona Hu, melihat kulitmu, sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus. Kamu berani menuduhku, siapa yang baru saja bilang dia ingin makan dinamometer? Hu Yudi tiba-tiba membuka pintu, bekas luka, wajah Zheng Ju langsung muram. Nona Hu, jika kamu keluar hanya untuk mengejekku. Selamat, kamu telah berhasil. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan kembali dulu. Adalah aturan dunia untuk mempermalukan seseorang. Mengenai kelakuan Hu Yudi, Zheng Ju mengungkapkan ketidaksenangannya. Tepat ketika dia hendak berbalik, Hu Yudi tiba-tiba berbicara. Saya tidak terlalu menyukai instruktur baru ini. Temukan seseorang untuk memindahkannya. Segera setelah dia selesai berbicara, Zheng Ju segera berhenti. Nona Hu, apakah kamu mengejekku lagi? Bukan tugasmu untuk memindahkan Lin Mo, selama kamu memberitahuku identitas kakekmu, Aula Perang. Pada titik ini di tempat ini, Zheng Ju tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, tidak baik. Saat ini, wajah muram Hu Yudi hampir meneteskan air. Jika kamu menangani ini dengan baik, lupakan apa yang baru saja terjadi. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu tahu konsekuensinya. Setelah mendengus dingin, dia berbalik dan pergi. Dalam hidup ini, ada sesuatu yang paling dia benci. Itu pasti orang lain yang menyebut kakeknya di depannya. Dari segi bakat, Hu Yudi lumayan dan bisa dibilang jenius. Namun, sejak hari itu dia menjadi peka, setiap kali Anda mencapai sesuatu, pujian dari orang lain tidak pernah murni. Dia, Hu Yudi, punya kakek yang baik, bukan aku bisa melakukannya jika aku cucu Tuan Hu. Titik awalnya tinggi, tapi berbeda, apa yang kita perjuangkan sepanjang hidup kita bisa dicapai hanya dengan satu kail. Kata-kata seperti ini melekat padanya sepanjang masa kecilnya. Justru karena ini, dia awalnya seharusnya ditugaskan ke kelas elit jenius di aula pertempuran. Tanpa ragu-ragu, aku menentang pengaturan kakekku dan langsung masuk ke kelas paling sampah ini. Ia hanya ingin membuktikan dirinya, dan semua prestasinya diperoleh melalui keringatnya sendiri. Kecuali teman-teman sekelasnya dan beberapa pemimpin senior aula perang, tidak ada orang lain yang mengetahui identitasnya. Di belakangnya, dia melihat sosok Hu Yudi yang pergi. Zheng Ju tersenyum bangga, tanpa diduga, penyihir kecil yang dingin ini juga memiliki harinya sendiri. Namun, senyuman ini langsung melibatkan luka di wajahnya. Dia tersentak kesakitan sejenak. Lin Mo tinggal di sana sebentar dan diam-diam berlatih di dalam tubuhnya, The Jue of Creation, dan The Sutra of Xiaoyao. Di ruang pengajaran, para siswa yang menyeringai yang telah dipukuli diam-diam merencanakan bagaimana membalas dendam pada guru peserta pelatihan yang baru. Meskipun Zheng Ju sudah lama tidak puas dengan Hu Yudi, namun dia tidak berani untuk tidak mendengarkan peringatannya. Setelah dengan patuh menemukan hubungan yang baik, dia berjalan menuju ruang kelas. Namun saat dia hendak kembali ke asrama zantang, beberapa teman tiba-tiba muncul. Begitu kedua belah pihak bertemu, diam-diam dia mengatakan ada yang tidak beres. Pemimpin itu bertanya dengan sombong ketika dia melihat sidik jari di wajah Zheng Ju. Hei, bukankah ini Zheng Ju dari kelas sampah? Ada apa? Siapa yang memukul wajahnya begitu keras? Hubungan Zheng Ju dengan pihak lain pada awalnya tidak baik. Sekarang setelah dia terekspos lagi, Zheng Ju tentu saja tidak terlihat baik. Jiang Bao, keluargamu tinggal di tepi laut, kamu sangat toleran. Aku dipukuli demi kesenanganku sendiri, itu bukan urusanmu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, keluar dari sini, kamu. Mendengar ini, wajah tersenyum asli Jiang Bao Leopard tiba-tiba turun. Tidak ada rasa malu memberimu hadiah, bukan, saudaraku, kendurkan tulang tuan muda kita Zheng. Karena dia ingin mengambil tindakan, Jiang Bao tidak ragu-ragu melangkah maju dengan pukulan terbang. Meskipun setiap orang memiliki hubungan bea cukai dan mengeluarkan uang untuk memasuki aula pertempuran aliansi bela diri. Tapi kekuatan Jiang Bao sendiri tidak buruk, dan dia dua atau tiga tahun lebih tua darinya. Secara alami, dia jauh lebih kuat dari Zheng Ju dalam hal kekuatan. Di sisi berlawanan, Zheng Ju tidak bisa mengelak sejenak. Dia langsung menerima benjolan besar di mata lawannya, dan matanya tiba-tiba dipenuhi bintang. Ditambah lagi rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok, menutup matanya dan menghirup udara dingin. Namun serangan lawan belum usai, dengan kombinasi tinju dan tendangan, Zheng Ju hanya bisa melindungi kepalanya dengan tangannya. Pada saat semua orang di sisi lain berhenti, dia sudah dipenuhi memar. Melihat Zheng Ju tergeletak di tanah tanpa suara, Jiang Bao tersenyum bangga, lalu mengangkat kakinya untuk menginjak wajah Jiang Bao. Sampah, kamu harusnya bersikap sampah, kenapa kamu berpura-pura bersamamu, kakak Bao? Bah, apa-apaan ini? Ingatlah untuk menghindariku ketika kamu melihatku di masa depan. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu sekali jika aku bertemu denganmu. Zheng Ju sepertinya seluruh wajahnya menempel ke tanah. Saat dia bernapas, bau lumpur yang menyengat menerpa otaknya. Dibandingkan dengan rasa frustasi batin, rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya. Dia diinjak oleh Jiang Bao, dan tangannya tenggelam ke dalam tanah. Pada saat yang sama, air mata panas keluar dari mataku. Saya tidak tahu apakah itu karena penghinaan atau menyakitkan. Tepat ketika dia merasa sangat frustrasi, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari telinganya. Angkat kakimu, orang yang datang tidak lain adalah Hu Yudi. Melihat Zheng Ju tidak kembali untuk waktu yang lama, dia menjadi tidak sabar menunggu. Jadi dia keluar untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Apa yang tidak saya duga adalah saya belum keluar terlalu jauh dari kelas. Hu Yudi kemudian melihat Zheng Ju diinjak-injak dan dipermalukan secara sembarangan. Betapapun buruknya hubungan mereka, mereka tetap satu kelas. Bagaimana bisa ada orang luar yang menindas mereka? Jiang Bao juga tersenyum menghina saat melihat pengunjung itu. Bukankah ini penyihir gunung es kecil dari kelas tigaku? Mengapa kamu ingin membela sampah ini? Jika kamu berjanji padaku apa yang aku lakukan sebelumnya, aku akan melepaskannya. Bagaimana dengan itu? Sebelumnya, dia juga melihat kecantikan Hu Yudi, luar biasa. Sebaliknya, ia mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Namun, jawaban yang kudapat adalah, beraninya kamu, seorang sampah sepertimu, berpikiran seperti katak. Itu sebabnya, dia telah menjadi lelucon yang sudah lama beredar di aula perang. Setelah itu, Liang Xi secara alami berakhir seperti ini. Sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Ketika Hu Yudi melihat senyum bercanda pihak lain, dia tidak berniat berbicara omong kosong dengannya. Langkah kupu-kupu giok naga berkeliaran, Yu Zhu mengetuk tanah dengan ringan dan bergegas mendekat. Gerakan lincah itu begitu cepat hingga menyilaukan. Ini juga pertama kalinya Jiang Bao melihat Hu Yudi mengambil tindakan. Sebelumnya, dia selalu mengira pihak lain hanyalah fas bunga. Karena lengah, dia hanya mengulurkan tinjunya ke depan. Detik berikutnya, dia merasakan sakit yang luar biasa di lututnya. Jiang Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Kamu suka menginjak-injak orang di tanah, kan? Setelah mengatakan itu, Hu Yudi mengangkat kaki gioknya dan menginjak wajah orang tersebut. Adapun kelompok pria Jiang Bao, ketika dia melihat bosnya dipukuli, dia tentu ingin melangkah maju untuk membantu. Saya baru saja bersiap untuk mengambil tindakan. Hu Yudi menoleh dan menatap mereka dengan dingin. Kamu juga ingin menjadi seperti dia? Dia menunjuk Jiang Bao di kakinya. Kelompok pihak lain pertama-tama melirik kaki kiri bos mereka yang terkilir, dan kemudian bergidik tanpa sadar. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Adapun Jiang Bao yang tergeletak di tanah, dia sudah berkeringat kesakitan. Meskipun dia tidak melihat lukanya, dilihat dari rasa sakitnya yang sangat parah. Kaki kirinya pasti patah. Memikirkan hal ini, dia menahan rasa sakit dan mengertakkan gigi. Kamu sudah selesai, kamu sudah mati, keluarga Jiang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, itu sangat menyakitkan bagiku. Dasar jalang busuk, aku akan membiarkan ayahku menjualmu ke klop malam. Lalu ibumu juga akan ada di sana, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Saat kata-katanya menjadi semakin kejam dan kejam, alis Hu Yudi berkerut semakin dalam, dan ketika dia mendengar kata, klop malam, dan ibu, matanya langsung menjadi tajam. Niat membunuh yang kuat melanda dirinya, Jiang Bao yang terus berteriak tidak menyadari bahaya kematian. Berhenti, raungan yang tiba-tiba gagal membuat Hu Yudi menghentikan gerakannya. Pengunjung itu melihat kaki gioknya hendak meremukkan bagian belakang leher Jiang Bao. Karena terburu-buru, saya tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia menendang keras dengan kaki kanannya dan menghantam tanah dengan keras. Sesaat, pecahan kerikil melesat ke arah Hu Yudi seperti peluru. Melihat ini, Hu Yudi akhirnya menghentikan gerakan membunuhnya dan buru-buru menghindar. Itu hanya masalah aritmatika mental tapi tidak disengaja, lagi pula gerakan kakinya terlalu lambat. Sejauh matanya memandang, sebuah kerikil seukuran kuku menghantam bagian tengah alisnya. Apakah aku akan mati, dalam kilatan petir? Hu Yudi masih terpukul, dan hanya pikiran ini yang tersisa. Pada saat hidup dan mati ini, sesosok tubuh melintas di sisinya. Dan mengikuti sosok itu, dia mengangkat tangannya untuk memegangnya. Terdengar suara teredam, kerikil tersebut langsung dihancurkan menjadi bubuk. Tidak apa-apa menindas yang kecil dengan yang besar. Bukankah gerakan membunuhmu terlalu berlebihan? Setelah kata-kata itu jatuh, Hu Yudi juga melihat dengan jelas bahwa orang yang datang tidak lain adalah instruktur Lin Molin. Adapun orang yang datang dari seberang, dia mengira dia adalah seorang pemuda yang mengenakan gaun panjang. Melihat lencana di dadanya, Anda dapat mengetahui bahwa orang ini juga seorang instruktur peserta pelatihan. Orang ini adalah Jiang Chuan dari keluarga Jiang. Dari segi senioritas, meskipun Jiang Chuan adalah yang lebih tua dari Jiang Bao. Namun dari segi status keluarga, yang terakhir langsung meninggalkannya. Meski kekuatan Jiang Chuan luar biasa, tapi itu masih jauh dari cukup untuk memasuki Martial Alliance Battle Hall sebagai instruktur. Hanya melalui hubungan keluarga dia bisa mendapatkannya. Tentu saja, tugasnya yang paling penting adalah melindungi keselamatan putra sah keluarga, Jiang Bao. Memikirkan kejadian tadi, Jiang Chuan merasa sedikit takut. Jika Jiang Bao meninggal, satu-satunya nasib Jiang Chuan adalah dikuburkan bersamanya. Jiang Bao, serahkan masalah ini padaku. Kamu pergi ke rumah sakit untuk berobat terlebih dahulu. Meskipun Jiang Bao tampak pucat di atas tandu, matanya dipenuhi amarah yang gila. Sepupu, jika aku menginginkan tanda itu, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Yang terakhir tentu saja mengangguk setuju. Jangan khawatir, aku akan melaporkannya kepadamu. Menunggu sampai Jiang Bao dibawa pergi dari sini. Jiang Chuan kemudian berbalik. Saat ini dia sangat marah dan Jiang Bao terluka parah. Tentu saja, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Hukuman untuk kembali ke keluarga jelas tidak bisa dihindari. Saya hanya ingin melindungi siswa ini. Jika gadis kecil ini tidak begitu kejam, saya tidak akan melakukan ini. Lagipula, siapa kamu? Seluruh topengnya sangat licik. Suara itu jatuh. Hu Yudi melangkah keluar. Itu miliknya sendiri. Dialah orang pertama yang menghina ibuku. Setelah mendengar ini, Jiang Chuan menyipitkan matanya. Haha, kamu ingin membunuh seseorang jika mereka mengatakan sesuatu kepadamu. Tampaknya orang tuamu benar-benar tidak mendidikmu dengan baik. Hari ini aku menunjukkan belas kasihan yang besar dan membantu mereka memenuhi tanggung jawab ini. Saat dia mengatakan ini, dia memegang tangan dengan satu tangan dan dalam beberapa kilatan, dia tiba di depan Hu Yudi. Tamparan yang diangkat tinggi-tinggi hendak mendarat di wajah orang tersebut. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangannya. Berbalik dan lihat, lima jari Lin Mo seperti tang besi, mengontrol gerakan telapak tangannya dengan erat. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Bagaimana kamu bisa menindas murid-muridku? Setelah mengatakan ini, seluruh tubuh Lin Mo terguncang. Angin kencang yang tiba-tiba meniup gaun Jiang Chuan dan mengeluarkan suara gemerisik. Melihat momentum ini, Jiang Chuan sendiri tahu bahwa pria setengah bertopeng ini adalah seorang master. Sejak saat itu, dia berpikir untuk pindah dari keluarga untuk menakut-nakuti pihak lain. Kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Jiang di Kyoto. Telinga Lin Mo hampir mati rasa saat mendengar ancaman seperti itu. Ku bilang, kamu tidak boleh menindas murid-muridku. Apakah kamu suka ditampar? Aku akan membiarkanmu mengalaminya sendiri hari ini. Setelah mengatakan itu, Lin Mo mengangkat telapak tangannya. Bentak, diiringi dengan suara yang renyah, Jiang Chuan melonjak seperti daun yang jatuh. Oke, ayo kembali! Lin Mo bertepuk tangan dan berkata kepada Hu Yudi dan Zheng Ju. Tapi saat ini, seluruh tubuh Lin Mo tiba-tiba meledak karena kedinginan. Tanpa sadar, dia menyilangkan tangan di depan dada untuk melawan. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan menyebar ke sepanjang lengan Lin Mo dan ke seluruh tubuhnya. Setelah mundur belasan langkah, saat itulah Lin Mo menstabilkan tubuhnya. Melihat ke atas, ada seorang lelaki tua bungkuk berdiri. Saat ini, semua siswa di kelas tiga melihat Zheng Ju dan Hu Yudi belum kembali. Mereka semua berlari keluar dengan rasa ingin tahu. Pemimpinnya adalah saudara laki-laki Zheng Ju yang keras kepala, Feng Ke. Melihat lelaki tua ini, dia langsung terkejut. Wakil Niu, Tuan Wakil Presiden. Dia memperhatikan gerakan di sisi Feng Ke. Orang tua itu juga melihat ke arah sekelompok siswa yang berlari keluar. Lalu dia berkata dengan suara rendah dan dingin. Dilarang melakukan apapun secara pribadi di akademi. Ini pertama kalinya, ada peringatan keras dalam kata-katanya. Saya ingat, Pak Tua, mengikuti jawaban Lin Mo. Wakil Presiden Niu perlahan menyipitkan matanya, mula-mula menatap Lin Mo, lalu mengalihkan perhatiannya ke Jiang Chuan. Sepertinya dia ingin mengingat penampilan kedua orang ini di benaknya. Setelah mendengus beberapa saat, sosok Wakil Dekan menghilang dari pandangan semua orang. Yang tersisa hanyalah debu yang meninggi. Adapun Jiang Chuan, dia tidak sekuat Lin Mo. Menutupi wajahnya yang gemuk, dia pergi dengan kebencian di matanya. Sampai Wakil Dekan Niu yang tegas pergi, baru pada saat itulah para siswa berani mendatangi Zheng Ju dan yang lainnya. Bos Zheng, kamu baik-baik saja, ketika Feng kemelangkah maju dan mengulurkan tangannya. Zheng Ju melambaikan tangannya sedikit tertekan. Aku baik-baik saja, Hu Yudi, terima kasih kali ini. Mendengar ini, Hu Yudi tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya. Tidak perlu, sebelum dia selesai berbicara, yang pertama sudah pergi. Hanya sosok kesepian dari semua orang yang tersisa. Biarkan dia diam! Kamu kembali dulu, setelah Lin Mo selesai berbicara. Semua orang juga bubar, ruang pengajaran di aula perang. Tunggu sampai semua siswa telah pergi. Lin Mo juga menyingkirkan semua penyamarannya, duduk bersila, dan berlatih dalam diam. Saat ini, telinganya bergerak-gerak terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Setelah pintu terbuka, Zheng Ju bergegas masuk ke ruang kelas dengan wajah ternoda. Instruktur, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan siang hari? Lin Mo membuka matanya, Zheng Ju yang di siang hari masih sombong, kini dipenuhi memar. Rongga mata kiri semakin hitam dan biru. Apakah kamu serius? Sepertinya kamu dipukuli dengan keras oleh orang itu. Cekah, 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 dia sangat kejam. Lihat wajahnya yang bengkak, ibuku bahkan tidak mengenalinya. Zheng Ju, yang sambil menangis saat ini, dia mengabaikan lelucon Lin Mo dan bertanya lagi. Instruktur, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Dia tahu betul bahwa tidak ada instruktur di aula pertempuran yang memandang mereka sama sekali. Di satu sisi karena rumah tangga yang berkerabat. Kemudahan lainnya adalah soal kualifikasi. Jika seseorang sangat berbakat dalam seni bela diri, dia tidak memerlukan banyak uang untuk memulai jalan sia-sia ini. Jika seseorang sangat berbakat dalam seni.